Hai sistem filtrasi berdasarkan fungsinya kita kenal menjadi tiga yaitu mekanis kimia dan biologis dan dalam sharing pembahasan kali ini yang akan saya tekankan adalah sistem filtrasi biologisnya kenapa karena ternyata diluar sana masih banyak sekali orang yang bingung saat memilih media media filter biologis karena selain ada begitu banyak jenis media juga tentu saja inginnya cari media bio yang terbaik bahayanya kadang-kadang bukan hanya bingung saat memilih media bio malah juga kesulitan menentukan jenis filter yang mau dipakai jadi masalah filter ini sebenarnya memang sangat klasik dan masalahnya selalu terulang disitu-situ aja Oke kita kembali kepada media bio yang mau kita bahas tadi sebenarnya bagaimana cara kita menentukan media bio yang terbaik buat dipakai di filter kita apa saja kah yang perlu kita perhatikan agar biomedia yang kita pakai bisa bekerja dengan maksimal nah sebenarnya ada empat hal yang perlu kita perhatikan kita langsung ya langsung bahas untuk hal yang pertama yang pertama adalah SSA apa itu SSA dan bagaimana cara kerjanya SSA adalah specific surface area atau dalam bahasa Indonesia nya adalah luas permukaan secara spesifik apa sih itu jadi SSA itu adalah standar yang dipakai untuk menghitung total luas dari sebuah benda padat formula ini dikenal dengan nama bete-bet teori dimana bete itu adalah singkatan dari browniur Dr. Imet Taylor jadi teori ini ditemukan oleh dokter Paul Imet yang tadinya digunakan untuk menghitung luas permukaan sebuah benda padat terhadap berat benda itu sendiri dengan tujuan untuk melihat seberapa banyak molekul gas yang dapat diserap oleh permukaan benda padat tersebut dan teori ini tentu saja terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga akhirnya menjadi dasar dalam perhitungan nanopartikel jadi SSA itu bukan hanya dipakai dalam dunia akwaris tetapi malah jauh masuk melampaui ke dunia teknologi Oke setelah dijelaskan malah makin bingung kan ya karena masih belum melihat hubungannya dengan topik kita yang sebenarnya sangat sederhana cuma mau pilih biomedia yang terbagus tetapi karena syarat utamanya harus lihat angka SSA nya ya jadi otomatis mau nggak mau harus kita singgung dengan hal tadi barusan ya palingkah kita tahu lah sedikit dasar mengenai SSA itu apa Oke sekarang kita lanjut ke fokus kita mengenai SSA dan media bio kita sekarang kita tahu bahwa makin tinggi angka SSA media bio kita maka akan makin bagus kualitasnya kualitas dalam hal apa dalam hal menjadi rumah bakteri yaitu mampu mengumpulkan seberapa banyak bakteri makin tinggi SSA nya maka jelas makin banyak bakteri yang dapat kita pelihara pada media bio kita SSA ini sangat dipengaruhi oleh ukuran si biomedia jadi kalau ukuran bendanya makin besar maka jumlah bakteri yang dapat ditampung akan makin kecil atau sedikit demikian juga sebaliknya kalau ukuran bendanya makin kecil maka jumlah bakteri yang bisa ditampung akan semakin banyak lu kenapa bisa begitu bakteri itu kan dikumpulkannya dengan cara si bakteri melekat atau menempel di permukaan benda jadi kalau kita punya satu benda misalnya bentuknya bola jumlah bakteri yang menempel nanti akan sebanyak apa ya sebanyak area yang bisa dihinggapi si bakteri kan dalam hal ini maka bakteri akan menempel di seluruh permukaan bola misalnya kita anggap jumlahnya adalah 100 D lalu kalau bola ini kita potong menjadi lebih kecil misalnya kita bela dua ya berapa jumlah bakteri yang kita dapatkan sama atau lebih sedikit atau lebih banyak yuk kita hitung karena bolanya kita bagi dua jadi bakteri ada bagian kiri dan kanan ya kita hitung bakteri yang menempel di belahan bola kiri dulu ya yaitu bakteri akan menempel di sisi luar setengah bola ini yang angkanya berarti 50 ya lalu menempel lagi di bagian yang di belah ini ini kita anggap kira-kira 35 deh nggak nyampe 50 kan jadi bola belahan kiri dapat bakteri sebanyak 50 plus 35 yaitu 85 lalu pola kanan sama juga kan bakterinya 50 plus 35 juga yaitu 85 juga jadi total bakterinya ada 85 plus 85 yaitu 170 jadi waktu kita belah walaupun bendanya jadi makin kecil tapi justru menampung bakterinya jauh lebih banyak oke jadi sekarang bisa simpulkan sendiri ya biomedia yang ini yang ukurannya segini dengan besar ruang yang sama tapi ukurannya kecil-kecil dan otomatis jumlahnya lebih banyak kan ini efektif yang mana ya efektif yang kecil-kecil inilah udah pasti karena jumlah bakteri yang menempel di permukaan benda jauh lebih banyak ya ini nah ini kira-kira yang kita namakan SSA jadi SS AC biobol ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan SS AC kaltes ini sekarang udah ngerti ya walaupun nanti pas aplikasinya bakal bingung lagi yang bener-bener Oke kita coba ya SSA biobol adalah 378 meter persegi per meter kibik nah bingung kan ini maksudnya gimana jadi maksudnya kalau kita kumpulkan biobol di satu wadah berukuran satu meter kibik sampai penuh ini total luas permukaan si biobol tersebut adalah 378 meter persegi jadi dia bisa mengumpulkan bakteri di area seluas 378 meter persegi yang dia punya jadi kalau kita kita ganti biobol dengan keramik kering yang ukurannya lebih kecil otomatis bakterinya lebih banyak dong karena SSA nya jelas jadi lebih tinggi kan enggak juga lalu perhitungan SSA dari bed teorinya dokter Paul Emmet ini juga membahas mengenai bahan dari benda padat yang dipakai memang SSC nya keramik kering itu berapa sih eh ternyata SSC nya keramik kering itu adalah antara 60 sampai 440 meter persegi per meter kibik kenapa begitu karena keramik kering yang ada saat ini sudah sangat jauh dari keramik keramik kering yang pertama kali ditemukan oleh penciptanya keramik kering ini ditemukan oleh Friedrich Resik beliau adalah seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman yang hidup dari tanggal ke-8 Juni 1863 sampai 4 Februari 1928 nama asal keramik kering sebenarnya adalah resik kering jadi keramik kering yang dibuat dulu sebenarnya berbahan keramik metal dan kaca keramiknya bener-bener keramik yang sifatnya solid dan licin namun dalam perjalanannya setelah tahun 1928 ke tahun-tahun sekarang sudah banyak keramik kering yang dibuat dengan bahan yang bermacam-macam bahkan ada keramik kering yang berpori tentu saja ini sangat mempengaruhi kapasitas bakteri yang nantinya akan menempel di keramik kering tersebut ada juga yang malahan asal buat dengan semen putih jadi SSA-nya sangat kacau lebih bagus mana antara benda berpori dengan benda licin atau solid yang dijadikan media bio lebih besar mana SSA-nya ini bener-bener sangat membingungkan kan jadi semuanya sebenarnya punya nilai plus dan minusnya sendiri-sendiri sih dan SSA yang besar harus diperhatikan juga kestabilannya artinya SSA bisa berubah jadi kalau SSA awalnya besar misalnya seribu nanti pelan-pelan bisa berkurang gitu Iya bener itu sebabnya beberapa orang yang mengerti benar mengenai biomedia punya alasan sendiri mengapa tetap mempertahankan mempergunakan biomedia yang agak kecil SSA-nya karena ada beberapa faktor yang akan berpengaruh setelah digunakan ke depannya apakah itu yaitu open space area atau OSA jadi SSA yang besar bila open space-nya besar maka kestabilan SSA-nya juga akan lebih baik misal SSA-nya seribu terus open space-nya 90% maka bila SSA-nya berkurang seiring waktu pemakaian maka SSA-nya akan berkurang menjadi 900 tapi bila open space-nya cuma 30% maka SSA-nya nanti dari seribu menjadi hanya sebesar 300 jadi hanya besar di awal doang SSA besar waktu pertama kali beli doang setelah dipakai mah sebulan dua bulan SSA-nya turun dan kalau kita tidak menyadari paling kita cuma bilangnya barangnya jelek cuma bagus pertama kali dipakai aja begitu dipakai seterusnya malah lebih bagus media yang lama bilangnya gitu itu disebabkan karena SSA-nya turun tanpa kita menyadarinya Oke apa itu open space area apa hubungannya dengan SSA sehingga dia bisa mempengaruhi angka SSA gini bakteri akan bekerja dengan baik bila dia mendapat cukup oksigen Oke di sini saya perlu tekankan dulu ya bahwa bakteri nitrifikasi denitrifikasi yang sedang kita bicarakan di sini adalah bakteri aero yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk melakukan pekerjaannya bukan bakteri anaerob atau bakteri yang tidak memerlukan oksigen walaupun proses nitrifikasi denitrifikasi tersebut dapat terjadi tanpa menggunakan oksigen misalnya di area bawah substrat ini enggak ada oksigen di area bawah substrat tersebut tetapi banyak bakteri anaerob yang mampu melakukan proses nitrifikasi denitrifikasi bakteri tersebut nah bakteri yang bekerja di biomedia adalah bakteri aero bukan bakteri anaerob jadi dia harus dapat oksigen dengan lancar melalui arus-arus yang melewati media bio harus dapat memberikan oksigen secara rata ke seluruh permukaan media bio yang ditinggali oleh si bakteri media yang memiliki pori pada saat di awal punya open space yang cukup besar tetapi secara otomatis akan perlahan-lahan mulai tersumbat juga oleh kotoran kotoran akan banyak terperangkap di pori-pori ini kan jadi isinya udah bukan bakteri lagi semuanya tetapi bakteri plus kotoran maka open spasenya juga bakal berkurang kalau open spasenya berkurang maka SSA nya juga otomatis berkurang itu sebabnya kita perlu pertimbangkan lebih lanjut jangan sampai kita beli media bio yang bagus yang kita fungsikan sebagai biofilter nantinya jadi berubah fungsi menjadi mekanis yang fungsinya cuman menangkap kotoran sama aja kayak kapas filter kan nah kita udah bahas tiga dari empat hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media bio tiga itu tadi ya SSA open space flow lalu apa yang keempat yang keempat ini adalah protected surface area atau PSA PSA ini yang paling sering-sering tidak diperhatikan orang kebanyakan karena tidak menyadari sih jadi otomatis nggak dapat perhatian sedikitpun padahal PSA ini juga sangat penting sebagai limit dari turunnya SSA akibat open space yang kecil tadi jadi angka PSA adalah angka dimana SSA tidak akan turun lagi ke angka yang lebih rendah jadi kalau media bio nya tidak memberikan informasi mengenai angka PSA ada kemungkinannya angka PSA nya kecil mungkin menyamai angka open space nya yang penting kan menonjolkan angka SSA nya yang besar biar jualannya laku kira-kira begitu sih trik marketingnya oke PSA ini apa ya begini bakteri ini makan dari mana sih dari bio film lah bio film itu apa bio film itu adalah lapisan yang tumbuh di setiap benda terutama pada benda yang berada di dalam air jadi sebenarnya semua benda yang ada di kolam dan akuarium itu ada lapisan tipisnya kayak kaca film transparan gitu namanya bio film kalau yang tiara udang hias seperti udang red cherry ini pasti tahu banget karena suka melihat udangnya makan di atas daun atau batang tanaman kelihatan tangannya bergerak-gerak cepat seperti masukin makanan ke mulutnya sementara kita nggak melihat yang dimakan itu apa itu sebenarnya mereka sedang memakan lapisan bio film yang ada di tubuh tanaman tersebut kalau di permukaan air lapisan bio film ini akan tampak seperti lapisan minyak oke kira-kira udah jelas ya mengenai bio film ini nah bio film yang melekat pada permukaan satu benda dari media bio yang kita pakai ini adalah makanan lezat dan sangat menyehatkan buat para bakteri kita seberapa tebal lapisan bio film yang mampu melekat di media bio kita itu juga berbeda-beda misalnya media biostatis dan dinamis lebih tebal mana lebih tebal di media dinamis lu kenapa bukankah dengan gerakan mereka yang saling berbenturan tersebut malah dikontok lapisan biofilm harusnya makin sedikit kan begini lapisan biofilm yang terbentuk di media statis pastinya akan bercampur dengan kotoran jadi ketebalan biofilm pada media statis bukan sepenuhnya berisi kandungan biofilm tapi setengahnya atau mungkin di atas 50% sudah berupa kotoran dan karena statis maka kekuatan melekat antar lapisan yang kita kenal sebagai adhesi dan kohesi tapi juga tidak sekuat itu nah sekarang kita lihat kalau pada media dinamis karena dia senantiasa bergerak pertuburkan kan maka kotoran yang sempat melekat akan jatuh walaupun mungkin akan membawa sedikit lapisan biofilm namun lapisan biofilm yang terbentuk selapis demi selapis ini akan memiliki kekuatan adhesi-kohesi yang jauh lebih besar dibanding dengan benda statis yang cuma diam tadi ini adalah memang sifat alam nah TSA atau Protective Surface Area adalah angka yang menyatakan seberapa besar lapisan biofilm maksimal yang dapat dipertahankan jadi misal begini suatu ketika kita mendapati media bio kita yang berpori sudah penuh dengan kotoran kita tahu ini malah menghambat kinerja bakteri dan kemudian kita melakukan pembersihan dan kita juga sudah tahu bahwa membersihkan media bio itu nggak boleh bersih-bersih banget dan juga harus menggunakan air asalnya dia jadi menggunakan air kolam atau air akuarium waktu kita semprot, kita acak-acak, kita siram dan kita bila semua kotorannya hingga menjadi bersih lapisan biofilm ini pastinya akan banyak rontok karena ikut terlepas bersama kotoran yang dibersihkan tadi jadi SSA nya akan membesar kembali ya tetapi makanan si bakteri juga banyak yang berkurang mungkin bakterinya juga banyak yang ikut terbuang karena dicuci tadi ya nah kalau media dinamis gimana? media dinamis ini sama sekali nggak perlu dibersihin nah karena itu tadi karena dia bergerak saling bertabrakan jadi kotorannya nggak ada karena kotorannya kalau ketabrakan jatuh yang ada malah lapisan biofilmnya makin tebal oke? anggaplah suatu saat kita bersihkan juga media dinamis ini maka lapisan biofilmnya akan tetap melekat dan ini disebut sebagai protected surface area atau PSA tadi jadi angka PSA adalah besar pada media dinamis tetapi angka PSA adalah kecil atau malah tidak ada sama sekali pada media statis oke jadi sudah komplit ya mengenai 4 hal yang perlu diperhatikan dalam media bio tadi SSA Open Space Area Flow dan Protective Surface Area atau PSA saya rasa cukup ya penjelasan ini walaupun sebenarnya masih sangat panjang kalau kita membicarakan tentang filtrasi terutama biomedia misalnya SSA mana yang paling tinggi terus tadi ada disinggung nitrifikasi denitrifikasi aerob dan anaerob bedanya apa? itu filtrasi juga lalu hmm.. bagusan mana? filter eksternal atau internal? opec atau tricle? memang betul tidak perlu media cemiko dan sebagainya dan sebagainya pokoknya banyak deh dan gak habis-habis kalau dibahas terlalu panjang ini aja saya rasa konten saya sudah kepanjangan dan jujur aja saya sangat khawatir malah bikin pusing buat yang mendengarkan karena mungkin ini hal yang cukup baru dan masih banyak pro dan kontra di dalam hati oke saya sudahi dulu pertemuan kita akan kita lanjutkan di sharing video kita yang lain di pertemuan berikutnya sampai jumpa dan salam akwaris selamat menikmati terima kasih